Inilah ikan terbesar di dunia. Konon, ikan ini mampu menelan kapal-kapal besar yang ada di tengah lautan. Inilah, ikan yang dahulu menelan Nabi Yunus alaihi salam. Halo para Sobat TV Kuno, bagi umat muslim, tentu kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam sudah tidak asing lagi di telinga kita, walaupun kisah tersebut sedikit tragis tapi banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisahnya ini. Tak hanya menerima penolakan dari para kaumnya, akan tetapi, beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan, yaitu ditelan oleh ikan raksasa di tengah lautan. Menurut kisahnya, ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihi salam berwujud begitu sangat besar, dan kabarnya, ikan yang bernama ikan nun ini masih hidup dan berenang bebas di tengah samudera sampai sekarang ini. Kisah tersebut bermula, saat itu Nabi Yunus alaihi salam mendapatkan penolakan setelah beliau berusaha mencoba untuk mengajak kaumnya ke jalan kebenaran, penolakan tersebut membuat beliau begitu marah besar dan pergi meninggalkan kaumnya dengan menaiki sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Akan tetapi, saat berada di tengah lautan, tiba-tiba terjadi badai, dan kapal yang melebihi kapasitas memaksa awak kapal harus membuang salah satu dari mereka ke tengah lautan, dan setelah berkali-kali diundi, ternyata nama Nabi Yunus alaihi salam selalu terpilih menjadi orang yang harus dibuang dari kapal itu. Akhirnya, Nabi Yunus melompat dari kapal dan langsung ditelan oleh ikan nun ini. Dan ajaibnya, ternyata selama di dalam perut ikan nun ini, beliau masih bisa bertahan hidup selama 40 hari, dan kemudian, beliau akhirnya dimuntahkan oleh ikan nun ke pinggir pantai untuk diselamatkan. Dan yang masih menjadi misteri hingga kini adalah, jika memang benar ikan nun masih hidup sampai sekarang, bagaimana bentuk asli ikan nun ini, dan sebesar apa ukuran ikan tersebut saat ini. Dan berikut inilah beberapa misteri tentang ikan nun, yang konon menjadi ikan terbesar di dunia. Yang pertama, ada misteri tentang bentuk asli dari ikan nun ini. Menurut sebagian besar orang menyebutkan, bahwa ikan nun ini memiliki bentuk fisik yang sangat besar, dan saking besarnya bahkan dapat menelan apapun, termasuk kapal-kapal besar yang berlayar di tengah lautan. Hingga saat ini, ikan nun sendiri belum pernah terdefinisi perihal jenisnya. Banyak yang berargumen bahwa ikan nun adalah sejenis ikan paus, karena memang makhluk air terbesar di bumi yang diketahui hingga kini adalah ikan paus, atau bisa saja ikan nun adalah makhluk lain yang bentuknya sama sekali berbeda, yang belum diketahui oleh manusia modern hingga saat ini. Dan yang kedua, ada misteri tentang kebenaran apakah benar ikan nun ini masih hidup sampai sekarang. Hingga kini, memang tak diketahui pasti bagaimana nasib ikan nun setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Tidak banyak cerita yang mengulas bagaimana nasib ikan nun tersebut, namun sebagian besar orang meyakini, bahwa ikan nun tersebut masih hidup hingga sekarang ini. Dan di berbagai media sosial, dahulu sempat heboh tentang adanya penampakan seekor ikan raksasa yang terlihat di tengah lautan. Konon, mereka menyebutkan ikan tersebut berukuran jauh lebih besar daripada ikan paus pada umumnya. Akhirnya mereka menyebut ikan raksasa tersebut kemungkinan adalah ikan nun ini. Dan yang ketiga, ada misteri tentang lokasi keberadaan ikan nun ini. Sebenarnya, kita juga bisa menerkas sendiri tentang keberadaan eksistensi ikan nun tersebut secara logika. Seperti yang kalian ketahui, lautan bagi manusia adalah tempat yang misterinya masih terlalu besar. Bahkan menurut penelitian, hanya beberapa persen saja dari lautan di bumi ini yang baru berhasil dijelajahi oleh manusia. Lokasi keberadaan ikan nun ini, bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau mungkin dia berkeliling mengitari samudera sehingga tak seorang pun yang bisa menduga dia di mana. Karena memang benar, lautan adalah tempat paling misterius di dunia ini. Kalau menurut para sobat TV kuno, di manakah lokasi ikan nun ini sekarang, dan seberapa besar ukuran ikan nun itu saat ini, bayangkan saja, pada masa zaman Nabi Yunus alaihi salam saja sudah begitu sangat besar, apalagi sudah ratusan tahun hingga sampai saat ini, pasti sudah tidak bisa dibayangkan betapa besarnya ukuran makhluk ini. Lautan di planet bumi ini memang sangat luas dan sangat misterius. Faktanya, 95 persen lautan masih belum terjama oleh manusia. Saking luasnya lautan yang ada di bumi ini, yang berhasil dan telah dieksplorasi manusia hanya 5 persen saja, itu pun sudah banyak penemuan dan beragam hal menakjubkan yang ditemukan. Jadi wajar saja, kalau ikan nun ini belum bisa ditemukan lagi keberadaannya hingga sampai saat ini. Nah itu dia pembahasan tentang ikan yang konon menjadi ikan terbesar di dunia, yang hingga kini masih menjadi misteri, ikan nun. Oh iya para sobat TV kuno, jika kalian menyukai pembahasan kali ini jangan lupa klik tombol like dan juga share video ini, dan jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.